lanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang, yang menang apalagi. Nah inilah kekuatan kita seharusnya. Saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini. Karena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak. Ini harus kita perjuangkan. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap ucapan dan perbuatannya. Dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Saya harus katakan ini. Anda semua sudah memahami itu. Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia internasional. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika. Kita membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada nasional interest kita. Dan harus bisa kita pahami, posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan nasional interest kita. Dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, kita jaga. saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai satu bangsa. Pak Surya, izin bela dari CNN TV Indonesia. Kalau misalnya menanggapi dari jawaban Bapak tadi, berarti tandanya apakah Nasdem sudah konkret untuk merapat ke koalisi Prabowo dengan Gibran? Dan yang kedua, mau konfirmasi Pak, ada informasi yang kami dapatkan bahwa katanya Pak Anies mau bertemu dengan Pak Surya pada suara ini. Apakah betul Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama lah dulu. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan. Coba. Ada usulan? Kalau ada usulan, boleh kita pertimbangkan juga. Itu yang pertama ya. Kita bisa pertimbangkan itu. Kalau enggak, ada usulan lainnya. Apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem? Dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi? Itu satu. Kedua benar. Bung Anies, saya dapat konfirmasi, mau singkah kemarin, bentar sore ya. Itu benar. Mungkin jam-jam lima atau jam enam nanti? Sebentar lagi. Oke, apa lagi? Atau tunggu Bung Anies nanti? Ya, silakan. Selamat sore Pak Surya. Ya, selamat sore. Dari Partai Nasdem. Saya Irvan dari Tirta.id. Tadi kan Pak sudah terkonfirmasi, ada keinginan untuk tergabung dengan 02 atau Prabu Kibran. Yang berikutnya adalah mengenai HANGKET Pak Surya. Apakah HANGKET ini masih akan berlalu? Walaupun saat ini suaranya sudah mulai senyap, tapi setelah keputusan MK ini, apakah akan disuarakan Pak Surya? Terima kasih. Ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat HANGKET sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan, minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari berhari. Saya ini mengelirkan, esensi daripada keberadaan hak ANGKET sudah jauh daripada harapan kita bersama. tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan barangkali perjuangan untuk menanjurkan HANGKET itu. Subjekita Nasdem menyatakan time frame-nya tidak tepat lagi. Saya harus katakan itu. para saudara-saudara semuanya. Sudah? Kuk? Baik, terima kasih. Saya, Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, RTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV 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 Saksikan program-program Kompas TV